Terus? Tapi, dengan kondisi begini kan juga belum tahu ya, saya bisa pulang atau enggak. Tapi, insya Allah lah, seanggaknya saya ingin bisa ngirim uang buat istri sama anak saya. Saya bukan mau minta, saya bukan mau minjem, Pak. Saya ada kenangan ini. Dapat ya? Cincin. Cincin-cincin tuh waktu saya nikah sama istri. Saya mau jual, saya ikhlasnya aja. Kalau saya nggak bisa pulang, yang penting saya bisa kirim buat anak istri saya. Mas, ini mah 20 udah nih. Demi Allah, Pak, ini asli, Pak. 20 ribu nih. Pak, jangan 20 waktu, Pak. Kalau 20, saya nggak cukup. Ini saya dulu beli 1 juta, dulu waktu saya masih punya kerja. Saya jual 100 ribu. Kalau 20 ribu, gue bayarin nih. Pak, tuh, Pak, tolong, Pak. Saya udah nggak minta, saya cuma mau jual. Ada duit, gue kalau segitu. 20 ribu dah, ya. 20 ribu, Pak, tuh, Pak. Sayangnya, kasihan. Padahal gue lagi buru-buru, maaf ya. 20 ribu tuh kalau mau. Pak, nggak mau nolongin, Pak. 20 kalau mau. 100 ribu, ya. 100 ribu. Sebenernya gue sih, mau aja kalau cuma 20 ribu, tapi gayanya tengil. Udah. Susah juga, bro. Jadi, waki sakit begini. Emang bener. Hidup tuh harus saling menghargai satu sama lain. Ya Allah, ternyata susah juga, ya. Susah. Jadi orang yang hatinya tulus, yang hatinya baik. Ini coba gue tawar ini. Pak, saya buat cincin juga, Pak. Mau beli? Jual cincin. Murah aja, Pak, seikhlasnya. Bu, saya mau jual cincin, Bu. Buat apa, Pak? Saya mau pulang ke kampung. Kampungnya mana? Cianjur. Tapi kan nggak boleh pulang, karena lagi ada PSBB. Kalau memang abis lebaran ada keajaiban, saya pengen pulang, ketemu anak istri saya. Kasian. Jadi kalau nggak mau. Tapi kenapa? Saya juga nggak ada. Ini, Bu. Asli, demi Allah. Asli, Bu. Iya. Berapa seikhlasnya aja, Bu? Lurinnya saya ada segini doang, Pak. Nggak perlu tambah-tambah di minuman, di jalan, ya, Pak. Ya Allah, Bu. Ini 50 ribu. Iya. Aduh. Ibu, mau cincinnya tuh, ambil aja. Iya, nggak apa-apa. Buat Bapak aja. Ya Allah, Ibu. Bapak aja, yang lain aja, dah. Beneran, Ibu. Ibu ikhlas. Ibu siapa namanya? Ibu Yatina. Ya Allah, Ibu Yatina. Atau nuhun pisahnya. Ibu, nggak apa-apa ini, Bu. Aduh, saya nggak enak sama Ibu, ya Allah. Ini buat saya, bener-bener. Iya, bener. Ya Allah, Ibu. Terima kasih, ya, Bu. Saya buat ngirim uang ke anak sama istri saya. Ya, moga-moga. Ketemu sama saudaranya, ya. Ibu, ini kenapa kompornya rusak? Ya, habis di servis. Ibu, kenapa nangis? Ini terharu. Ibu, tapi nggak apa-apa, Bu. Ini Ibu kalau membutuhkan, saya nggak apa-apa. Sayang, jadi nggak enak sama Ibu. Nggak, nggak apa-apa. Biar buat Ibu aja. Saya ikhlas, nggak apa-apa. Masih ada. Buat Libros masih ada. Ini buat apa-apa aja, ya. Ini mau betulin kompor. Mending kan uangnya buat betulin kompor, Bu. Ya, jadi betulin. Ya Allah, Ibu. Baik banget, Ibu. Ya Allah. Ya, ya, Pak. Ibu tinggalnya di mana, Bu? Di sini, ke sini, Pak. Buat ternuhun ya, Bu. Buat ternuhun ya, Bu.